Baik, sudah ada yang mencoba bertanya via telpon, langsung saja kita angkat ada siapakah di sana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, silakan bersalawat terlebih dahulu. Allahumma salli wa salli wa salli wa barik alih wa ala alih wa sahbihi. Dengan siapa? Di mana? Dengan Abdullah di Cirebon, saya hakim. Baik, dengan Kang Abdullah di Cirebon. Silakan langsung menyampaikan pertanyaan kepada Ustaz Maulid. Yang saya ingin mengucapkan Ustaz Maulid, juga agak hati bersyukur di luar biaya. Amin, amin. Amin. Selalu darah kepaian. Amin, amin. Amin, ya Rabb. Apaan Kang Ustaz, ini di luar tema ya. Baik, baik. Karena mau menanyakan Kalau Ibu Tiri, itu kan mahrumnya Ibu Tiri. Tapi bagaimana dengan kakak-kakak adiknya? Baik. Oh, kakak adiknya Ibu Tiri. Kalau Ibu Tiri tersebut, Akhirnya, jadi mantang Ibu Tiri, itu perubahkah statusnya terhadap anak. Oh, kemahrumannya. Baik. Baik. Tiga, satu lagi nih. Oh, satu lagi. Bagaimana kalau seorang istri, dengan alasan yang tidak dikemukakan, Ibu Tiri, itu sudah tidak mau melayani suaminya. Baik. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ibu Tiri itu adalah mahrum. Mahrum bagi anak laki-laki. Baik. Ibu Tiri ya, bukan Ibu Tiri. Ada pun saudari-saudari atau saudara dari Ibu Tiri, berarti kan statusnya paman ya. Paman bagi si anak laki-laki tersebut, maka tidak mahrum. Kalau pamannya tidak mahrum. Kemudian, mantan Ibu Tiri. Mantan Ibu Tiri maksudnya bagaimana? Kalau misalnya mantan itu adalah ditinggal wafat oleh ayah, berarti statusnya masih menjadi Ibu Tiri. Maka tetap mahrum. Tetap mahrum ya. Kalau misalnya wafat. Tapi kalau misalnya dicerai, walau alam. Apa namanya? Kami belum tahu kalau misalnya dicerai. Tapi kalau wafat kan statusnya masih sebagai Ibu. Tapi hanya saja kan ditinggal wafat. Tapi kan belum diceraikan. Tapi kalau misalnya nanti adalah sudah meninggal, sudah dicerai, Allah alam nanti akan kami cari lagi. Dan nanti dikabarin ke lewat Kang Hakim. Nanti Kang Hakim ya. Masalah yang tadi mantan Ibu Tiri. Kami tidak berani langsung menjawab, karena memang kami tidak punya referensi. Nanti kalau misalnya kami dapat jawaban, nanti akan kami sampaikan lewat Kang Hakim jawaban dari apa yang sudah kami dapat. Baik, kemudian istri tidak mau melayani sang suami. Ini juga termasuk bentuk dari ketidakpatuhan. Karena sudah menjadi selama tidak hate. Selama tidak hate, selama tidak berhalangan begitu. Ini kami berbicara kepada istri dulu. Nanti lain lagi ketika nasihat buat suaminya. Bagi istri, hendaknya dia sepenuhnya memberikan apa yang diinginkan oleh sang suami. Selama bukan dalam keadaan hate. Jadi dia siap melayani suaminya. Bahkan dalam hadis, dalam sebuah keterangan, dikatakan bahwasannya suami istri yang menolak untuk diajak hubungan dengan suaminya. Tanpa alasan yang jelas, maka malam itu dia akan dilaknat sampai pagi hari. Hatta tusbih. Kami pernah menyampaikan keterangan di kitab Adabu Islam, Dia akan dilaknat sampai tusbih. Hatta tusbih sampai di pagi hari dia. Selama dia nanti pagi hari tidak minta maaf kepada sang suaminya. Ya kan? Maka dari itu bukan berarti, jadi jangan sampai lagi-lagi saklak dalam memahaminya. Bukan berarti, aduh kan saya lagi capek. Nah, berarti kan ada udur. Kalau ada udur, kenapa tidak disampaikan kepada suaminya? Sehingga nanti suaminya bisa memakluminya. Tapi yang tidak, jadi yang tidak boleh itu adalah ketika istri langsung mengatakan, tidak mau ah, males gitu loh. Tidak mau diajak, tidak mau. Jadi tanpa ada alasan yang bisa diterima oleh sang suami. Ya ini yang tidak boleh. Tapi kalau dia menyampaikan sebuah alasan, kan mungkin suami bakal memakluminya. Misalnya saya lagi hate bang, saya lagi tidak bisa nih pak. Atau misalnya lagi capek, nanti misalnya mungkin lain waktu. Atau nanti di lain waktu, nanti insya Allah lebih maksimal begitu. Ini kan enak kalau menyampaikan alasan yang bisa diterima oleh suami. Kemudian juga bagi sang suami, hendaknya bisa memakluminya. Dia juga jangan mentang-mentang mencuali, istri harus patuh, istri harus bisa melayani suaminya begitu. Langsung tidak memakai melihat keadaan istri, sedang apa, lagi capek, tidak langsung saja diajak. Ini juga tidak boleh. Bukankah istri pun dia punya hak dalam hal itu. Memang seakan-akan ketika suami, mohon maaf ini dalam kajian mulia, bukan berarti, ya tidak benar, bukan berarti ketika suami mengajak berhubungan, bukan berarti hajatnya hanya hajat suami. Istri kan juga bisa punya hak di situ kan. Ketika masing-masing bisa merasakan kenikmatan juga. Jadi artinya di situ haknya bukan hanya miliknya suami, hanya sahjat itu kan yang sedang membutuhkan mungkin suami dulu. Tapi ketika nanti suami melampiaskan hajatnya kepada istri, dia pun kan ditutup untuk bagaimana, jangan langsung meninggalkan. Jangan dia sudah selesai hajatnya, istri ini ditinggalkan, istrinya belum sampai misalnya terselesaikan hajatnya. Ini juga zolim kepada istri. Dan berapa banyak, mohon maaf, kasus-kasus tuntutan cerai gara-gara itu. Gara-gara istri kurang bisa menunaikan keinginan hajatnya ketika hubungan dengan suaminya. Jadi suaminya yang zolim. Dia hanya memuaskan buat dirinya, tapi tanpa memikirkan bagaimana keadaan istri. Jadi makanya ketika suami, ketika ingin mengajak, dilayani oleh istrinya, dia pun melihat keadaan istri. Kalau sedang capek, mungkin suami bisa tuntas hajatnya. Tapi istri kan enggak. Karena dia lagi keadaan, lagi enggak enak, lagi capek, lagi enggak mood. Maka coba cari keadaan yang sekiranya mereka berdua sama-samanya nyaman gitu loh. Baik, jadi kalau misalnya istri tersebut menolak tanpa ada alasan dan mungkin tanpa menyampaikan sebuah alasan, enggak dibenarkan begitu. Tapi kalau dia, maka hendaknya menyampaikan. Kalaupun dia enggak pengen menyampaikan alasannya, semoga hal tersebut bisa diterima oleh sang suaminya. Dan suami pun hendaknya bisa melihat keadaan istri, enggak serta-merta langsung mengajak tanpa melihat sikon dan keadaan saat itu. Begitu. Wallahualam isawab.